Kasus guru di Bui lantaran mencubit muridnya berlanjut ke pengadilan karena pihak keluarga enggan berdamai dengan sang guru. Upaya mediasi yang melibatkan pihak PGRI dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantai yang selalu gagal, sehingga orang tua murid yang terlanjur sakit hati melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus guru mencubit muridnya hingga sempat masuk Bui terjadi pada bulan Agustus tahun 2015. Kejadiannya berawal ketika dua siswi saling kejar-kejaran di depan musola pada saat jam istirahat. Namun hal tersebut dianggap mengganggu seorang guru yang sedang sholat. Kedua siswi kemudian dibawa ke ruang bimbingan dan konseling dan dihukum. Namun orang tua murid menganggap hukuman tersebut mengarah ke tindakan kekerasan terhadap anak. Kemudian orang tua korban melaporkan sang guru ke polisi karena terlanjur sakit hati. Sebelumnya upaya perdamaian dalam beberapa kali mediasi yang difasilitasi PGRI, polisi dan pemerintah Kabupaten Bantai yang selalu gagal.